Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama channel ini Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara isi saldo link aja lewat BCA Mobile Simak terus ya Untuk isi saldo link aja lewat BCA Mobile, silahkan langsung saja membuka aplikasinya Dan setelah itu silahkan langsung dipilih saja MBCA Maka kita akan langsung memasukkan kode aksesnya Setelah tampilan aplikasi BCA Mobile sudah terbuka, silahkan langsung dipilih saja menu M-Transfer Dan setelah itu silahkan dipilih kembali yaitu BCA Virtual Account Selanjutnya silahkan langsung diklik saja input nomor virtual account Setelah itu silahkan langsung dimasukkan nomor virtual accountnya untuk isi saldo link aja Untuk kode virtual accountnya silahkan langsung dimasukkan yaitu 09110 Diikuti dengan nomor handphone yang sudah terdaftar atau terverifikasi di aplikasi link aja Untuk yang berikutnya, jika teman-teman sering atau rutin melakukan isi saldo link aja lewat BCA Mobile Silahkan langsung di checklist simpan ke daftar transfer Setelah itu silahkan langsung diklik OK saja Untuk yang selanjutnya silahkan langsung diklik send yang ada di pojok kanan atas Dan silahkan teman-teman teliti terlebih dahulu terutama untuk nomor virtual accountnya Untuk biaya adminnya disini sudah tertry yaitu sebesar 1000 rupiah Jika sudah benar semua silahkan langsung diklik OK Maka kita akan langsung diminta untuk mengisi nominal transfernya atau nominal isi saldo link aja Untuk minimum isi saldo link aja lewat BCA Mobile yaitu sebesar 10.000 rupiah Jika sudah selesai untuk mengisi nominal transfer silahkan langsung diklik OK Dan silahkan teman-teman teliti kembali Jika sudah benar semua silahkan langsung diklik OK Maka kita akan langsung memasukkan pin yaitu pin MBCA sebanyak 6 digit angka Untuk yang selanjutnya apabila statusnya sudah berhasil Teman-teman bisa langsung membuka aplikasi link aja Untuk melihat atau cek saldonya sudah masuk atau belum Baik teman-teman semua sekian dulu video dari saya tentang cara isi saldo link aja lewat BCA Mobile Semoga bermanfaat Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa subscribe dan like nya Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya